Pada bulan Oktober tahun 2020, Thai Airways menyatakan dirinya bangkrut dikarenakan pandemi yang tengah terjadi. Dan mereka langsung banting setir, pivot, mengubah bisnisnya jadi jualan roti goreng atau odading sebutannya di Thailand sana. Dan konon katanya warah labanya jadi sukses besar. Di Australia, maskapai penerbangan Kantas juga nggak mau kalah ternyata. Mereka buat program khusus jalan-jalan naik pesawat atau sightseeing di mana Anda bisa terbang dari satu bandara di Australia sana, naik pesawat, muter-muter gitu dan balik ke bandara yang sama. Di Singapur, ya Singapore Airlines juga nggak mau kalah tentu saja. Mereka mengubah pesawat mereka Boeing A380 yang sedang parkir di bandara Changi sebagai pop-up restoran di mana Anda bisa memesan tempat dan menikmati makanan yang disediakan di sana. Harganya nggak murah, tapi dalam waktu 30 menit saja semuanya terbooking habis. Nah, itu adalah sebagian kecil dari taktik yang dilakukan teman-teman di industri penerbangan untuk mengakali krisis yang terjadi. Pertanyaannya bagaimana dengan perusahaan Anda? Bagaimana Anda mengakali krisis yang terjadi di industri Anda? Nah, izinkan saya berbagi 9 taktik inovatif yang Anda bisa gunakan untuk mengakali krisis. Saya juga akan berikan contoh konkretnya di Indonesia. Yuk, langsung aja kita bahas sama-sama. Jadi, apa nih? 9 taktik inovatif yang bisnis bisa lakukan untuk mengakali krisis. Sebelum kita bahas, pastikan Anda sudah subscribe ke channel YouTube saya ini supaya Anda bisa dapatkan 3 video inspirasi, solusi terkait dengan bisnis dan inovasi korporat setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya ya. Oke, ada 9. Dan terus terang, yang paling favorit saya itu yang ke-9. Karena menurut saya itu paling radikal. Jadi, pastikan Anda tonton habis sampai ke yang 9 ya. Oke, yuk kita mulai dari taktik yang pertama. Yaitu ikuti perubahan perilaku dari pelanggan. Yang namanya pelanggan, itu manusia. Dan ketika dalam krisis, apalagi pandemi, pasti preferensinya, kebutuhannya berubah. Contohnya, ketika masa pandemi, orang kan cenderung nggak keluar dari rumah gitu ya. Membatasi diri. Sehingga apa yang terjadi di industri otomotif, ini khususnya, ini casenya adalah Astra Auto Parts. Dia menyadari bahwa pelanggan mereka itu yang biasanya pergi ke bengkel mereka untuk servis motornya itu nggak lagi datang gitu. Drastis penurunannya. Maka, mereka kemudian menyadari bahwa kebutuhan itu masih ada, cuman ada kendala dari casemernya. Maka, inisiatif mereka adalah mereka bener-bener full invest di home service. Dimana teknisi mereka, montir mereka, yang datang ke rumah-rumah pelanggannya untuk melakukan servis kendaraan bermotornya. Untuk ganti aki, ganti oli, dan lain sebagainya. Dan ternyata, keputusan itu pun berbuah manis. Bahkan di masa pandemi. Taktik yang kedua adalah kita perlu identifikasi peluang baru yang terbuka. Dimana ada satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Dan kita harus temukan pintu yang terbuka itu. Contohnya balik di industri otomotif. Cuman kali ini ada tentang jual-beli otomotifnya. Penjualan mobil baru di masa pandemi itu turun drastis. Wajar, kenapa? Karena orang nggak punya alasan untuk beli mobil baru. Uang mereka nggak kemana-mana juga kok. Dan kalaupun mereka punya uang, mereka pengen menyimpan uang itu aja untuk jaga-jaga di tengah situasi yang nggak pasti. Namun, OLX Auto melakukan survei dan menemukan ternyata penjualan mobil bekas itu malah naik. Khususnya pasca PSBB. Dan akhirnya mereka pun genjot bisnis ini secara signifikan. Bahkan mereka membuat sebuah aplikasi digital untuk memudahkan calon pembeli itu untuk memilih mobilnya. Kemudian mengecek mobilnya sampai ada transaksinya pun terjadi di aplikasi itu. Dan kebetulan mereka menemukan bahwa pemain lain itu nggak ada yang main di aspek digital ini. Kenapa? Karena mereka merasa terlalu ribet, kompleks, dan pembayarannya mundur terlalu lama. Nah, ini justru jadi peluang baru bagi OLX untuk bisa benar-benar bermain di area ini. Dan terbukti akhirnya berbuah manis juga untuk OLX. Bahkan di masa pandemi. Taktik yang ketiga adalah kita perlu sesuaikan portfolio produk kita dengan kebutuhan pelanggan pada saat krisis itu. Contoh konkret adalah Sharp. Sharp itu dia memprediksi bahwa masyarakat Indonesia di tengah pandemi yang mereka nggak mau keluar dari rumah, maka mereka pun belanjanya itu dibatasi kan. Mungkin sebulan hanya dua kali, atau paling nggak seminggu sekali lah gitu. Maka mereka harus punya tempat untuk menyimpan semua barang belanjaannya kan. Sayur-sayurannya, buah-buahannya, artinya kayaknya penjualan dari kulkasnya akan naik deh. Karena kebutuhannya tuh ada. Dan ternyata benar. Begitu mereka produksi kulkas itu buahnya, penjualannya pun ikut banyak. Ini termasuk produk mereka yang terkait dengan Phasma Cluster. Karena masyarakat di tengah pandemi itu pengen memastikan bahwa udaranya itu kan sehat ya. Jadi jauh dari bakteri, dari virus. Dan mereka invest di produk-produk Phasma Cluster itu dan kembali lagi berbuah manis juga. Bahkan di masa pandemi, mereka masih bisa mencetak keuntungan. Yang nomor empat taktiknya adalah kita perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi digital. Kalau ini kayaknya obvious ya. Apalagi di tengah pandemi, di mana kita susah untuk bisa ketemu orang secara langsung. Nah, untung alliance ini sudah jauh hari mereka mengembangkan teknologi digitalnya. Begitu masuk ke masa pandemi, orang akhirnya tetap masih bisa berinteraksi dengan alliance. Bahkan mereka masih bisa mengajukan polis, menggunakan aplikasi digital ini. Ya, 93% itu pengajuan polis itu terjadi di kanal digitalnya loh selama masa pandemi gitu. Komunikasi ke nasabah 90% juga melalui digital. Dan penerbitan polis itu 42% juga melalui jalur elektronik. Dan wajar kemudian kalau di kuartal kedua 2020, alliance mencatatkan pencapaian positif dengan perolehan premi yang signifikan ya. 6,65 triliun rupiah. Oke, taktik yang kelima adalah kita harus eksperimentasi dengan model penjualan yang nggak biasa. Contohnya ini MAP, Mitra Adik Perkasa. Ini adalah grup yang menaungi banyak sekali brand-brand retail baik internasional ataupun lokal di Indonesia. Mereka menyadari dengan mal yang ditutup, itu membuat penjualan retail mereka drop habis gitu. Maka mereka fokus jual lewat kanal digitalnya dan mereka invest di kanal digital itu. Dan mereka melihat pertumbuhan kanal digitalnya itu bagus banget gitu. Bahkan setelah mal dibuka lagi pun, yang penjualan lewat digital itu tetap terus naik. Tapi mereka sadar bahwa itu nggak cukup. Maka mereka eksperimentasi lagi dengan cara-cara yang lain. Mereka akhirnya nggak hanya fokus di mal, mereka cari yang non-tradisional yang itu di luar mal gitu. Bahkan mereka eksperimentasi untuk punya kayak drive-thru retail gitu. Bahkan ada free standing stores dan lain sebagainya. Intinya adalah kita nggak tahu apa yang akan dilakukan oleh customer kita dan bagaimana mereka merasa nyaman interaksi. Ya makanya kita coba-coba aja berbagai metodologi. Sampai kita ketemu pola yang paling pas. Yang itu bisa nyaman dilakukan oleh customer kita dan bisnis kita masih tetap bisa hidup melalui jalur itu. Yang keenam, taktiknya adalah kita perlu menyesuaikan paket harga kita dengan situasi dari pelanggan. Contohnya ini Marky. Marky ini adalah perusahaan yang menyediakan office space. Yang biasanya dia menyewakan itu per meter. Nah, di masa pandemi atau krisis yang nggak pasti itu kan orang nggak mau ambil investasi jangka panjang ya. Jadi kalau misalnya aku udah sewa misalnya seribu meter gitu. Tapi ternyata aku harus mengurangi tenaga kerja. Itu kan rugi banget gitu. Akhirnya mereka mengubah paket harganya bukan per meter tapi per orang. Dan itu bisa fleksibel tiap bulan bisa diganti gitu. Jadi kalau saya punya 50 karyawan nih bulan ini. Eh bulan depan berkurang jadi 20. Ya sudah bayar 20 aja gitu. Eh bulan depannya lagi naik lagi 50. Sudah bayar lagi 50 gitu. Ternyata fleksibilitas itu yang memang menjawab permasalahan dari customer. Dan Marky masih tetap bisa melakukan penjualan bahkan di masa pandemi. Yang ketujuh adalah kita mungkin perlu memodifikasi produk atau layanan kita supaya kita bisa addressing concern dari pelanggan kita. Contohnya adalah di industri hospitality, hotel khususnya yang pada masa pandemi itu cukup terkena dampak ya. Akhirnya mereka punya kreativitas. Mereka punya paket staycation namanya. Dimana nyadar bahwa banyak orang yang udah mulai jenuh ada di rumah. Dia pengen cari suasana baru gitu. Tapi mereka gak ingin terlalu mahal gitu. Dan mereka masih pengen aman gitu dari covid gitu. Dan akhirnya buat staycation. Jadi dia menyewakan kamar untuk jangka waktu yang lama. Cuma jatuhnya lebih murah per malamnya gitu. Dan dia membatasi jumlah orang yang ada di hotel itu. Jadi lebih private hotelnya gitu. Supaya orang akhirnya nyaman inap di sana. Bahkan ada hotel yang menawarkan WFH. Tapi H-nya itu bukan home tapi hotel gitu. Work from hotel gitu. Jadi dikasih wifi yang kencang. Fastest kerja yang bagus. Jadi just in case kamu bosan kejadi rumah ya kejadi hotel aja deh gitu. Ya itu yang ke tujuh. Yang ke delapan ini kita gak punya pilihan sebenarnya. Bukan cuma segedar mengubah produk kita. Atau bisnis model kita. Pendekatan kita ke customer. Kita pun harus mengubah bagaimana tim kita bekerja. Pola kerja mereka gitu. Ini saya berikan contoh. Bukan dari perusahaan multinasional ataupun swasta nasional ya. Saya kasih contoh langsung instansi pemerintah aja nih. Direktorat jenderal pajak gitu. Yang mungkin bisa dikatakan sangat tradisional ya. Tapi mereka pun juga akhirnya selama krisis pandemi itu. Mereka secara signifikan melakukan perubahan. Terhadap pola kerja dari karyawannya. Dari pegawainya. Semuanya mostly semuanya pindah ke dalam bentuk digital. Ada yang di rumah. Ada yang di kantor. Kemudian flow kerjanya juga diubah. Dokumen itu di store di server yang semuanya bisa akses. Security-nya tinggi. Tapi di saat yang sama juga itu memungkinkan bahwa protokol kesehatan itu tetap terjaga gitu. Intinya adalah Anda juga harus memastikan bahwa tim Anda kerja dengan cara yang paling efektif di tengah situasi yang nggak menentu. Dan digital itu menjadi tools yang harus Anda adopsi. Nah ini yang ke sembilan yang saya bilang paling menarik ini. Kenapa? Di sini saya sebutkan dulu taktiknya adalah kita harus main di pasar yang masih hidup. Kenapa ini penting? Kenapa gini? Banyak dari kita yang memang kita udah kayak mati kutu. Kenapa? Karena marketnya mati gitu. Mereka emang nggak bisa beli produk kita lagi gitu. Memang udah berhenti kok gitu marketnya. Ini contohnya adalah BGR ya. PT Banda Gara Reksa. Ini perusahaan ekspedisi besar sekali yang biasa dia melayani B2B. Business to business. Tapi ternyata bisnis yang jadi kliennya dia itu nggak beroperasi lagi di masa krisis. Di masa pandemi. Lalu gimana gitu? Udah mati kan berarti kan? Apa namanya? Industrinya dia gitu. Ya akhirnya marketnya dia maksudnya yang mati. Akhirnya dia cari market yang baru aja. Yang masih hidup kemana sih gitu. Dan akhirnya mereka menemukan government tuh ternyata masih hidup. Ya proyek-proyek pemerintah dari kementerian kooperasi, UKM, BUMN tuh masih hidup ternyata. Dan mereka juga melihat bahwa UKM-UKM yang ada di kota besar itu juga masih menggeliat, masih ada gitu. Kenapa nggak kita lainin mereka aja? Dan ini bayangkan BGR yang perusahaan gede yang biasa B2B itu akhirnya pindah ke B2G. Oke B2G masih make sense lah. Tapi kemudian dia melayani UKM itu yang luar biasa. Mereka itu membantu petani-petani yang ada di daerah itu supaya bisa membawa hasil panennya ke UKM yang ada di Jakarta. Kenapa? Karena mereka menemukan petani itu kerepotan tuh untuk menyalurkan, mendistribusikan produknya itu ke Jakarta. Karena ada batasan itu kan, jalur darat itu banyak tutup di mana-mana. Sementara kalau perusahaan logistik tuh masih boleh lewat jalan tol gitu. Dan akhirnya itu yang dilayani oleh BGR. Dan ya setidaknya BGR masih bisa selamat lah. Kan itu yang kita cari ya paling nggak di masa krisis. Selamat dulu deh gitu. Syukur-syukur nanti kita bisa ketemu peluang bisnis baru untuk kita bisa bertumbuh. Nah itulah tadi sembilan taktik inovatif bisnis mengakali krisis. Saya berdoa semoga Anda bisa menemukan paling nggak satu dari sembilan ini yang bisa bekerja untuk bisnis Anda di industri Anda. Mungkin Anda harus kombinasi beberapa di antaranya. Sehingga Anda bukan hanya bisa survive di masa krisis. Tapi yang lebih baik lagi adalah bisa keluar dari krisis ini lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Semoga manfaat. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya.